Kerajaan Singosari Raja yang bertahta adalah Prabu Kertanegara Di bawah pemerintahan Prabu Kertanegara, Kerajaan Singosari sangat disegani oleh negeri-negeri tetangga, bahkan negeri di seberang lautan Kerajaan Singosari mampu mewujudkan diri sebagai kerajaan yang kuat di bidang kemiliteran Bahkan, Kerajaan Singosari telah bercita-cita mewujudkan Nusantara sebagai kesatuan Prabu Kertanegara mengirimkan bala tentaranya ke Semenanjung Melayu Dengan tujuan menaklukkan Kerajaan Melayu sebagai wujud awal menjadikan Singosari sebagai kekuatan utama di Nusantara Saat tentara Singosari dikonsentrasikan di Melayu, tiba-tiba Raja Jayakatwang dari Kediri, menyerbu istana Singosari Dalam suatu serangan yang mendadak, Singosari lumpuh dan Prabu Kertanegara tewas Keluarga kerajaan yang berhasil selamat, antara lain menantu Prabu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya Ia menyelamatkan diri bersama putri-putri Kertanegara dan mencari perlindungan ke Pulau Madura Di Madura, rombongan dari Singosari diterima dengan baik oleh Arya Wiraraja Atas nasihat Arya Wiraraja, Raden Wijaya akhirnya mengabdi kepada Raja Jayakatwang Setelah menunjukkan kesetiaannya, Raja Jayakatwang mengizinkan Raden Wijaya Membuka hutan sebagai pemukiman baru di daerah Tarik Prabu Jayakatwang, penduduk kerajaan Kediri semakin banyak sehingga memerlukan lahan banyak untuk pemukiman Izinkan hamba membuka daerah baru, kata Raden Wijaya, ketika sudah menjadi orang kepercayaan Prabu Jayakatwang Rupanya kau sangat memperhatikan rakyat Kediri, Raden Wijaya Semula aku curiga kau hanya berpura-pura mengabdi, agar dapat membalaskan dendam mertuamu Prabu Kartanegara Kata Prabu Jayakatwang memuji dengan tulus tanpa rasa curiga Sekarang seluruh rakyat Singosari mengabdi untuk kerajaan Kediri Jadi sudah seharusnya hamba ikut memikirkan masa depan Kediri, jawab Raden Wijaya dengan penuh hormat Aku senang mendengarnya Baiklah, kata Prabu Jayakatwang Paduka Prabu mengizinkan hamba membuka wilayah baru, tanya Raden Wijaya menyakinkan Bukankah itu yang kau minta? Aku izinkan kau membuka hutan di wilayah tarik, kata Prabu Jayakatwang Yang disambut gembira dan senyum kemenangan oleh Raden Wijaya Raden Wijaya merasa siasatnya untuk membalas dendam akan berhasil karena Prabu Jayakatwang tidak menaruh curiga sedikitpun Terima kasih, paduka, kata Raden Wijaya, sambil mengundurkan diri dari hadapan Prabu Jayakatwang Atas kepercayaan Raja Jayakatwang, Raden Wijaya akhirnya membuka lahan di daerah tarik Ratusan warga Madura dari daerah sumenap, bahu-membahu dengan pengikut setia Raden Wijaya membabat hutan untuk dijadikan daerah pemukiman baru Di wilayah hutan tarik, banyak tumbuh pohon maja Pohon maja ini seolah menjadi ciri khas tumbuhan di hutan tarik Banyak sekali pohon maja di sini, Raden, kata salah seorang prajurit saat pertama kali tiba di hutan tarik Benar, paman Banyak pula yang sedang berbuah, kata Raden Wijaya membenarkan Matanya memandang ke segala penjuru hutan itu dan sejauh mata memandang selalu tampak pohon maja tumbuh dengan suara Daunnya yang hijau membuat hutan itu tampak menghijau dan mempesona Para prajurit yang sudah siap dengan parang untuk membabat tanaman Terpaku memandangi hutan sekeliling mereka yang indah oleh tanaman maja itu Mereka merasa, hutan tarik yang akan mereka buka ternyata sangat indah Tempatnya pun berada di dataran yang rata Paman-paman prajurit, mari kita mulai membabat hutan ini selagi masih pagi Udara masih sejuk, kata Raden Wijaya Seketika para prajurit mengaitkan mulai membabat tanaman dan menebang pohon Tanpa banyak bicara, masing-masing bekerja keras dengan semangat tinggi Raden Wijaya berbaur dengan para prajuritnya, berpeluh keringat menahan sengatan matahari yang kian terik Meskipun seorang menantu raja dan seorang panglima Raden Wijaya tidak segan-segan bekerja bersama-sama dengan para prajurit Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga memberi contoh dengan tindakan nyata Ikut bekerja sehingga para prajuritnya semakin bersemangat Sebaiknya kita beristirahat dulu Sedari tadi kita terus bekerja tanpa henti, kata Raden Wijaya Disambut gembira para prajuritnya yang bercucuran keringat Istirahat dulu Saya harus sekali, kata seorang prajurit Sambil merebahkan diri di bawah pohon maja yang belum ditebang Saya juga, tenggorokan ini rasanya sudah kering, kata prajurit lain menimpali sambil merebahkan diri di sampingnya Prajurit berjalan menemui teman-temannya yang tengah beristirahat, bergerombol di bawah pohon Tampaknya perbekalan sudah habis Teman-temannya pun sedang kehausan, sedangkan di sekitar hutan itu tidak ada mata air Ia melihat sekeliling mencari-cari kalau ada sumber air, tapi ternyata tidak ada Tiba-tiba melintas dalam pikirannya untuk memetik buah maja Siapa tahu dapat mengurangi dahaga dan lapar Ia pun memberi tahu prajurit lain untuk memetik buah maja Para prajurit yang sedang beristirahat karena kehausan dan kepanasan, mengikuti memetik buah maja Akan tetapi, mereka semua memuntahkan kembali buah tersebut karena rasanya sangat pahit Pahit sekali, aku tidak tahan, kata seorang prajurit sambil mengusap-usap mulutnya Melihat dan mendengar para prajuritnya beramai-ramai memuntahkan buah maja Dan mengusap-usap mulutnya karena kepahitan, Raden Wijaya segera mendekat dan mencoba mencicipinya Raden Wijaya pun seketika melakukan hal yang sama Pohon maja yang buahnya berbentuk bulat menyerupai buah kelapa itu ternyata rasanya sangat pahit Pahit-pahit sekali, bahkan pahitnya tidak kalah dengan buah mahoni yang terkenal pahit itu Banyaknya pohon maja yang tumbuh di hutan tersebut dengan buahnya yang rasanya sangat pahit Pemukiman baru di hutan tarik tersebut akhirnya diberi nama maja pahit Nama maja pahit berasal dari nama pohon maja, dan rasa buah maja yang sangat pahit Kata maja digabung dengan kata pahit akhirnya lahirlah nama maja pahit Warga menyebut permukiman mereka maja pahit Seiring bergulirnya waktu, pemukiman baru di hutan tarik dari hari ke hari kian bertambah ramai Banyak orang dari kampung terdekat yang akhirnya menetap di maja pahit Para pedagang dari daerah-daerah yang cukup jauh, banyak yang mulai mengenal maja pahit Mereka tidak segan-segan berdagang di maja pahit Meski termasuk baru, maja pahit ternyata menjanjikan keuntungan yang cukup besar bagi para pedagang Selain sebagai daerah yang giat berbenah, maja pahit ternyata juga menghasilkan berbagai hasil pertanian berlimpah Tidak mengherankan kiranya karena maja pahit merupakan daerah yang subur, yang sangat cocok sebagai lahan pertanian Pada suatu hari, datanglah serombongan pasukan dari kekaisaran China Balat tentara China dalam jumlah besar mendarat di pelabuhan yang tidak jauh dari maja pahit Pasukan China bertujuan menghancurkan Singosari Sebagai balasan atas sikap Raja Kartanegara Yang dianggap telah menghina kaisar China dengan melukai utusan kaisar yang datang ke Singosari Beberapa tahun silam Kedatangan bala tentara China itu akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya Untuk balas dendam terhadap Raja Jayakatwang Tentara China dijamu di maja pahit sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk menyerbu kerajaan ke diri Tanpa berpikir panjang, bala tentara China itu segera menuju ke diri Mereka berhasil meluluhlantakan kekuatan ke diri Akhirnya Kerajaan ke diri pun tumbang Dalam masa kekosongan kekuasaan itulah Raden Wijaya kemudian memproklamirkan diri sebagai penguasa di wilayah yang baru dibukanya Dan menamakan Kerajaan Majapahit Setelah sebelumnya berhasil mengusir bala tentara China dari Pulau Jawa Kerajaan Majapahit